Bapak-Ibu, teman-teman, saat ini saya akan membuat tutorial mengenai Google Classroom. Bagaimana kita bisa masuk menjadi peserta didik, menjadi mahasiswa atau mahasiswi di dalam Google Classroom. Karena kita mengingat bahwa Google Classroom saat ini sangat berguna dan sangat digunakan oleh institusi pendidikan oleh sekolah-sekolah. Sehingga dengan kuliah jarak jauh, pengiriman tugas, pengiriman ujian, kita bisa selesaikan dengan baik dan kirim dengan baik. Dan semua diadministrasikan dengan baik di dalam Google Classroom. Masih banyak yang belum mengetahui dengan jelas, dengan tepat bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kelas Google Classroom. Kalau kita mengikuti perkulian, mata kuliah A, atau mata kuliah misalnya multimedia, kita bisa masuk ke dalam kelas itu, kita bisa berinteraksi dengan dosen, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman satu kelas. Saat ini kita akan belajar bagaimana prosesnya untuk masuk menjadi peserta atau mahasiswa di dalam Google Classroom. Sebelum saya memlanjutkan tutorial ini, mari jangan lupa subscribe dulu channel ini, tekan loncengnya supaya setiap video-video yang baru itu bisa diterima dan tahu notifikasinya dengan cepat. Dan jangan juga lupa untuk like dan share, supaya saya terus semangat membuat tutorial-tutorial sehingga kita bisa membagikan ilmu yang ada, membagikan setiap trik dan trip yang ada untuk membantu kita di dalam menggunakan aplikasi. Harus kita ketahui dahulu bahwa Google Classroom adalah bersutan dengan ID G Suite dari Google. Nah, kalau ID-nya sudah menggunakan ID institusi, misalnya dia pakai sekolah.ac.id, berarti sebagai peserta atau sebagai peserta didik mahasiswa, untuk masuk di dalam kelas harus menggunakan ID yang sama. Kalau dia pakai ID yang bukan institusi, bukan sekolah punya, bagaimana? Nah, kalau dia pakai ID yang umum, sedangkan dosen yang membuat dengan ID yang sekolah punya, belakangnya ada sekolah.ac.id, maka mahasiswa tidak akan bisa masuk dengan ID Gmail yang umum. Kalau mahasiswa tidak punya ID email yang institusi sekolah, berarti dosennya harus membuat kelas dengan ID yang umum juga. Jadi, kita harus tahu persepsinya, ID-nya harus dalam kategori yang sama. Kalau saat ini saya memberi contoh dengan ID yang umum, bukan dengan ID institusi, supaya semua bisa mempraktekannya dengan baik. Mari, kita akan masuk bagaimana prosesnya masuk sebagai peserta didik atau mahasiswa di dalam Google Classroom. Ketika kita membuka Google, pada saat kita membuka Google untuk masuk ke dalam Google Classroom, bisa dengan dua cara. Cara yang pertama kita bisa lihat di sini di kanan atas ada kotak 9, kita bisa klik di sini, maka seluruh aplikasi Google ada di sini, termasuk salah satunya adalah Classroom. Nah, ini Classroom, kita bisa klik di sini untuk Google Classroom dan kita masuk ke dalam Google Classroom. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa langsung mengetik di sini, di URL-nya, alamatnya langsung classroom.google.com. Langsung kita enter, maka dia akan masuk ke dalam Google Classroom. Harus dipastikan, ID yang ada yang kita gunakan adalah ID yang sama dengan dosen kita. Kalau dia menggunakan ID institusi kampus dengan nama belakangnya at sekolah.ac.id, maka kita pun harus menggunakan ID email yang sama. Kalau kita menggunakan ID email yang umum, Gmail tidak bisa. Jadi harus sama. Nah, sekarang setelah kita masuk di dalam Google Classroom, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kelas? Langkah yang pertama, kita lihat di kanan ini ada tanda plus. Di sini kita bisa klik, maka akan muncul menu join kelas atau create kelas. Sekarang kita mau join, berarti kita tinggal pilih join. Kalau create, di sini untuk membuat kelas. Jadi sekarang di tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita bergabung menjadi peserta didik di salah satu kelas. Jadi kita tinggal join kelas. Aplikasi akan meminta kode kelas dan kita harus meng-inputnya. Dari mana kita dapat kode kelas ini? Kode kelas ini kita dapat dari dosen kita. Dia memberitahukan bahwa ini loh kode kelasnya untuk Google Classroom. Jadi kita sudah dapat kode kelasnya, maka kita tinggal ketikkan di sini kode kelasnya. Setelah kita ketik kode kelasnya, kita langsung klik join. Kita tunggu, dia lagi proses join. Nah, sekarang dia sudah masuk di dalam kelas. Saya beri nama di sini kelasnya, latihan. Jadi ketika kita masuk di dalam kelas ini, perhatikan di sini ada stream, ada classwork, dan ada people. Kita bisa lihat di sini ada upcoming, ada kotak, windows. Nah, satu persatu kita akan membahas. Di dalam stream, kita bisa melihat di sini ada untuk share something with your class. Jadi kita bisa men-share atau kita mau diskusi, kita mau berbicara dengan dosen kita, kita bisa ketikkan di sini. Misalnya, apakah perkuliahan hari ini tetap berjalan? Nah, kita bisa bertanya, ketika kita klik pause, maka seluruh mahasiswa, peserta didik yang ada di dalam kelas ini, akan menerima pesan yang kita kirimkan, termasuk dosennya. Kalau kita mau mengirimkan, misalnya kita punya video, kita mau membagikan kepada seluruh teman, maka kita juga bisa mengetik di sini, misalnya ada sharing video, misalnya. Nah, silakan tonton video berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ada tombol add. Nah, di tombol add ini, bisa videonya sudah ada di Google Drive, atau kita bisa sharekan dalam bentuk link, dari mana kita video ini dapat, misalnya dari YouTube, kita bisa copy, kita share, kita langsung pindahkan di dalam link ini. Atau dari YouTube-nya langsung. Bisa. Nah, bisa dibagi link, bisa dibagi file, kalau dalam bentuk file MPEG bisa langsung, kalau dalam YouTube kita juga bisa cari langsung dari sini, kita klik YouTube, maka dia akan mencari ke YouTube. URL-nya di sini apa? Kita bisa mencari, misalnya, nah, dia akan mencari file nama yang ada di YouTube itu. Nah, di sini kita bisa melihat video-video yang ada, kita bisa langsung bagikan setiap video yang ada di sini. Ketika kita klik salah satu video, maka video ini pun akan ada di sini, dan kita bisa membagikannya secara langsung. Kita tinggal pause. Maka semua di kelas itu, semua yang ada dalam kelas, teman-teman dan mahasiswa, dia bisa menerimanya. Oke. Lalu apa fungsinya upcoming di sini? Ketika kita diberikan tugas oleh dosen kita, misalnya ujian akhir semester, ujian tengah semester, atau ada kuis, maka di sini akan muncul tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Jadi, perhatikan di sini, untuk stream ini kita bisa melakukan diskusi percakapan oleh seluruh peserta kelas. Sama seperti ketika kita ada di dalam kelas. Untuk classwork, di sini posisinya classwork ini, kita melihat setiap tugas yang diberikan, atau mungkin bahan rencana program semester, rencana pembelajaran semester, RPS, atau buku-buku yang diberikan oleh dosen kita, A. Di sini semua akan muncul. Kita bisa lihat. Bahkan sampai tugas, nanti kita bisa lihat di sini. Di sini juga ada Google Calendar yang kita bisa manfaatkan, bagaimana jadwal-jadwal yang diberikan untuk kuliah ini, yang diatur dan di-set oleh dosen kita, maka kita pun bisa melihatnya. Dan inilah fasilitasnya, ada class drive folder. Setiap tugas yang kita kirimkan, atau kita buat, maka dia akan tersimpan di dalam drive. Di dalam Google Drive kita. Bahkan di dalam kelas ini akan muncul di dalam Google Drive itu yang menyimpan setiap tugas-tugas kita. Untuk people, kita bisa lihat, untuk people, nah di sini kebetulan masih belum ada peserta didiknya, karena baru saya doang. Nanti kalau kita ada teman-teman yang lainnya, maka di sini akan muncul teman-teman sekelas kita siapa saja, dan untuk dosennya siapa. Inilah fasilitasnya dalam Google Classroom bagaimana kita bisa join sebagai peserta, atau sebagai mahasiswa. Jadi langkah ini, tutorial ini, untuk mempermudah kita supaya kita bisa masuk di dalam Google Classroom. Jangan sampai kita salah. Lalu bagaimana nanti untuk kita mengirim tugas? Untuk mengirim tugas, saya akan membuatkan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya bisa mengikuti video-video selanjutnya. Kalau video ini memberkati, membantu, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka pun bisa belajar dari tutorial ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.